Halo, disini saya akan membuat APE yang berjudul Pohon Empat Musim dengan bahan-bahan sebagai berikut. Kardus digunakan sebagai alas. Kardus yang sudah dicetak dilapisi dengan kertas warna. Kesan ranting didapatkan dari origami lalu ditempelkan pada pohon. Satukan beberapa bagian menggunakan lem tembak. Sisakan kardus sebagai alas, lalu tempelkan kertas warna sesuai warna pohon. Yeay, bahan-bahan sudah siap. Let's go! Kita menghias pohon empat musim. Kita akan menghias pohon yang bertema musim salju terlebih dahulu, yakni memberikan efek salju menggunakan kapas yang sebelumnya dikasih lem biar merekat. Lakukan hingga merata, dan jadinya seperti ini. Lalu, jangan lupa dikasih bunga-bunga atau efek es biar terlihat seperti musim salju. Nah, bunga-bunga ini terbuat dari origami yang dipotong-potong lalu disatukan menggunakan double tip. Taraaa! Ini dia untuk pohon yang bagian musim salju. Nah, di kotak ini ada berbagai pernak-pernik yang bisa dilepas pasang, yang bisa digunakan anak-anak. Apa saja sih yang ada di musim salju? Nah, ini kita ambil ya. Ini ada boneka salju, anggap saja seperti itu. Ya, dan ini dia. Ini pelakat yang menandai bahwa itu musim salju atau winter. Nah, yang kedua, kita membuat pohon musim gugur. Nah, pernak-perniknya ada apa saja? Ada daun, daun warna kuning atau oren. Kita tepelkan ya. Nah, di bagian ketiga ini ada musim semi. Musim semi penuh bunga. Nah, bunganya ini dari origami yang dikasih kawat. Penuh rumput, hijau, warna-warni bunga. Seperti inilah gambaran musim semi. Dan di bagian yang terakhir ada musim panas yang digambarkan dengan warna merah, serta berbagai ranting pohon kayu yang disusun. Ini dia, untuk yang bagian musim salju. Nah, ini tuh udah dilengkapi beberapa pernak-pernik. Ini bisa dibongkar pasang. Anak-anak bisa menempatkan sesuai musimnya. Nah, di musim salju itu ada apa saja sih? Nah, ini untuk yang musim gugur atau bahasa Inggrisnya itu autumn. Ini didominasi warna emas, serta daun-daun yang berjatuhan. Oke, selanjutnya ada musim panas atau summer. Ini warnanya merah. Dia sih dengan ranting-ranting kering yang gak ada daunnya. Terus disitu ada miniatur orang-orangan yang berpakaian merah juga. Yang sedang berjalan-jalan di musim panas atau summer. Dan, inilah musim semi atau spring. Ini didominasi warna hijau, warna-warni dari bunga, rumput, yang segar-segar. Nah, di pohon yang berwarna hijau ini ada hewannya juga loh. Ada kubu-kubu, jerapa, sama gajah. Oke, ini dia karya saya, Pohon Empat Musim. Terima kasih. Bye-bye.